Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Info7 Malang Raya Akibat sepinya penumpang, jumlah armada mikroid yang beroperasi di terminal Kota Batu berkurang Penumpang reguler menjelang akhir pekan turun hingga 80% Dan sebagian mikroid bergunakan untuk mengangkut para wisatawan yang semakin ramai berlibur ke Kota Wisata Batu Beginilah yang terlihat di terminal Kota Batu pada menjelang libur akhir pekan Kondisi terminal sepi penumpang dan hanya terlihat puluhan mikrolet berbagai jurusan yang mengantri menunggu keberangkatan Pada jelang akhir pekan ini jumlah penumpang reguler turun hingga 80% Dan sebagian mikrolet dipergunakan untuk mengangkut para wisatawan Yang selalu ramai pada jelang libur akhir pekan untuk wisata petik apel dan lainnya Menurut Ketua Sembilan Jalur, terminal Batu menjelaskan Penurunan jumlah penumpang ini terjadi setiap jelang akhir pekan Tetapi diusahakan setiap jurusan ada mikrolet yang beroperasi untuk mengantar penumpang reguler Di dalam terminal Batu terlihat puluhan mikrolet keberbagai jurusan mengantri menunggu penumpang di dalam terminal Dan sisanya lebih memilih mencari penumpang di jalan Para sopir tetap optimis ketika pasar induk kembali beroperasi Maka penumpang angkutan umum akan kembali ramai Wisatawan yang ramai sekarang untuk pengunjung pasar sangat sempi sekali Harapan kami untuk pasar pindah kembali lagi ke depan terminal yang baru ini Buka-buka ramai pendapatan yang lebih bagus lagi seperti itu Pak kalau setiap jelang akhir pekan ini armadaan ya berkurang Tuh susah untuk di dalam terminal ya Berkurang karena diambil dari wisata-wisata untuk pedang apel, stroberi, seperti itu Tapi lengkap ya untuk semua jurusan lengkap ini ya Lengkap semua jurusan jumlah 350 Penumpang regulasi sangat turun sekali Bisa-bisa turunnya hampir 80% Setiap jelang akhir pekan ini Pak ya? Iya tinggal 20% mungkin 20% Setelah aku ketua sebenarnya jalur pasti optimis untuk pengunjung banyak ke pasar lagi Orang yang ke pasar lagi Normal seperti dulu Pak ya? Normal seperti dulu lagi Iwan Ikmawan melaporkan